Aku reaksin sedikit rumah putri ya Kalau aku melihat rumah putri ini Aku tuh waktu pertama kali ngelihat tuh dari depan Aku tuh ngebayangin kayak film-film drama kolosal Yang seorang putri Yang akan diculik oleh nenek sihir Bahwa itu dikelilingin oleh pagar-pagar yang tinggi Seperti pagar-pagar keraton, putih, tinggi, gede gitu ya, luas gitu Terus aku jadi melihat seperti film kolosal Gila gede banget tuh pagarnya aja tuh gede banget Ngelihatin itu bahwa ini rumah putri loh Tanpa kita tahu namanya putri ya Udah kayak memang ini rumah putri gitu loh Udah terciri dari pagarnya Udah tinggi, putih, gede gitu kan Aku reaksin sedikit rumah putri ya Kalau aku melihat rumah putri ini Aku tuh waktu pertama kali ngelihat tuh dari depan Aku tuh ngebayangin kayak film-film drama kolosal Yang seorang putri Yang akan diculik oleh nenek sihir Bahwa itu dikelilingin oleh pagar-pagar yang tinggi Seperti pagar-pagar keraton, putih, tinggi, gede gitu ya, luas gitu Terus aku jadi melihat seperti film kolosal Gila gede banget tuh pagarnya aja tuh gede banget Ngelihatin itu bahwa ini rumah putri loh Tanpa kita tahu namanya putri ya Udah kayak memang ini rumah putri gitu loh Udah terciri dari pagarnya Udah tinggi, putih, gede gitu kan Terus masuk ke dalam pagarnya itu gitu Masuk itu berjarak dari pintu pagarnya ke rumahnya Yang berupa joglo itu Joglo yang asri banget Itu halamannya luas banget Luas banget asri Ada pohon Pohon-pohonnya lebih tertata ya Ada pohon lengkeng Ada pohon rambutan Itu lebih tertata gitu Lebih kelihatan memang dirawat rumah itu ya Kayaknya seperti ada Seperti ada tukang kebonnya juga untuk merawat rumah itu Karena pohon lengkengnya aja aku lihat Udah yang lagi berbunga itu Begitu tertatanya, begitu rapi yang gak ada rumput loh satupun Gak ada rumput dan bagus tertata gitu ya Jadi rumahnya aja udah tertata Emang udah rapi, udah bersih Dari masuknya aja kita udah terpelangah gitu Masuk ke dalamnya itu ngelihatnya itu asri banget Terus mendekatin pintunya itu Ada lagi segerambelan bunga-bunga yang lagi berbunga gitu Itu juga gak ada rumput-rumput liar Apalagi rumput tetangga sayang Itu rapi banget gitu Jurus berbunga gitu Jadi aku lihat Masya Allah Jadi putri ini aku ngebayangin Kalau dia pagi-pagi Dia keluar rumahnya itu Udaranya itu udah dapet Oksigennya itu udah bersih banget gitu loh Udah seolah-olah ini putri dari kecil ini Memang hidupnya itu Udah di lingkungan yang sehat Di lingkungan yang asri gitu loh Jadi gak heran ya Kalau dia itu Sekarang itu begini Kelihatan itu fit Kelihatan seger Walaupun putri mungkin Belum bisa melihat keindahannya langsung Tapi mungkin putri sudah Begitu dia keluar rumah Merasakan udara-udara seger Udara-udara asri Oksigen-oksigen yang pagi-pagi itu ditiup-tiup Terus bunga-bunga yang depan Didekat rumahnya Didekat pintu rumahnya itu bunga-bunga itu Mungkin sengaja ditanam Kan banyak tuh Untuk putri menikmati harumnya bunga gitu Wah Masya Allah Nah hidup kamu memang Udah putri banget gitu Udah putri seperti putri kraton gitu loh Jadi Terus kita masuk lagi Kedalam rumahnya itu Kita memang di depan aja Belum bisa masuk ya Masuk ke terasnya Jadi terasnya itu Ada dua Ada dua pemandangan Yang kita lihat disini ya Sebelah kanan itu ada Sebentuk sofa Tapi dari kayu Mungkin itu lebih ketamu-tamu yang lebih Yang lebih pribadi ya Itu agak-agak-agak Agak bisa lebih nyantai ya Nah kalau yang sebelah kirinya itu asri banget kan Kursi-kursinya itu sofa dari kayu Kayunya kayu-kayu jati mahal aku rasa Dan sebelah kirinya itu Sebelah kirinya itu ya Kursi-kursi yang kayak orang betawi-betawi itu ya Kayak yang Jawa-Jawa itu ya Kayak di film Sidul itu ya Itu juga mungkin untuk nongkrong-nongkrong Ngopi-ngopi pagi kali ya Ini sebelah sini ngopi pagi Terus sampingnya ada gamelan Cucok ya putri ya Mungkin putri pagi-pagi udah Sambil ngopi-ngopi Sambil gamelannya Sambil bernyanyi-nyanyi Semakin senang Semakin asri Semakin adem Lihat putri ini ya Allah ya Enak banget Lihat penghidupan kamu sayang Jadi Kamu itu bersyukur Bersyukur dari Banyak Dari banyak segi Yang kamu bisa syukurin sayang ya Jadi Gak salah Kalau kamu tuh Sekarang itu Memang benar-benar Menjadi seorang putri Kamu dari Dari kelihatan Dari lingkungan kamu Juga udah memputrikan kamu sayang Dan aku juga terputri-putri Jadinya nih Aduh pengen banget Jadi Ngelihat rumahnya itu Jadi pengen duduk Di depan-depan rumahnya itu Pengen main gamelan Pengen ngopi loh Pak Pengen diundang Pengen ngopi disana loh Pak Saya duduk di sebelah kiri aja Pak Biar dekat gamelan Tuh coba Ini putri memang bukan kaleng-kaleng Coba Rumahnya itu Udah seperti rumah putri Kraton ya Sekolahnya Dari mulai TK Sudah international school Coba Apa gak gimana itu Inggrisnya Was visus Vas Kita juga bingung Ini gimana caranya Anak 17 tahun Ngomong dengan orang Amerika Dengan juri Amerika Itu seperti temennya Semua grammarnya komplit Semua udah kayak Kita nonton film Amerika Enggak Enak banget ngobrolnya Karena dari kecil memang Itu lah ya Karena dari kecil memang Sudah dididik Sudah dididik Sudah ditata Sekolahnya internasional Dari ini Dari TK Bukan kaleng-kaleng Sampai dewasa Coba Pianonya aja Bukan barang piano Itu pasti mahal Itu kan Masya Allah Putrina Hebat kamu sayang Banyak Banyak kelebihan-kelebihan kamu Banyak kamu diistimewakan Dari kehidupan kamu Dari kecil Dari sekolah kamu Sampai kamu sekarang Mendapat golden buzzer Kamu benar-benar istimewa Apalagi nanti kamu di Lebsio Di bulan 9 Terutama aku yang Ngefort paling awal Semoga kamu menang Kamu benar-benar Masya Allah Kalau gitu aku Mungkin aku sujud syukur Langsung Diatur Masya Allah Ya Putri Putri Kraton Aku yang terputri-putri Padamu Semoga kamu Mempersiapkan stamina kamu Ya sayangnya Lebih hebat lagi Lebih kuat lagi Lebih keren lagi Lebih amazing lagi Aku tunggu ya Bukan kaleng-kaleng Dikelihatan dari Dari dia Mungkin dia dibesarkan Dalam lingkungan Seperti Memang bukan dalam Kraton Tapi seperti lingkungan Kraton Kamu benar sayang Saya semakin mengidolakan kamu Ternyata kamu bukan kaleng-kaleng Kamu berkualitas Hidup kamu juga berkualitas Karir kamu juga berkualitas Ya Semoga kamu Di live show nanti Di September Kamu mendapatkan Apa yang kita Bukan kamu lagi yang mengidamkan Kita bangsa Indonesia Mengidam-ngidamkan itu ya Sayangnya Semoga kamu bisa Lebih Banyak lagi Bersantai di rumah kamu itu Lebih banyak lagi Kamu Berlatih di rumah kamu Yang asri itu Lebih banyak lagi Kamu leyeh-leyeh Lebih banyak lagi Kamu untuk menjaga Stamina kamu Di rumah kamu Yang asri itu ya Sayangnya Jangan terlalu banyak Warawiri ya Nah ya